Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu miskin makan sekali sehari menabung uang untuk pendidikan putranya Bertahun-tahun kemudian putranya memberi hadiah yang tak pernah dia duga Josephine tidak punya banyak tetapi dia selalu memberikan sedikit yang dia miliki kepada putranya, Lansi Bertahun-tahun kemudian Mark membalas pengorbanan ibunya dan memberinya kehidupan yang tidak pernah dia impikan Josephine tumbuh miskin dan belajar hidup sederhana sejak usia muda Dia selalu sangat peduli pada komunitasnya dan dikenal suka berbagi segalanya dengan anak-anak di lingkungannya Setelah badai dahsyat melanda kampung halamannya, dia terpaksa pindah ke kota baru dan memulai hidup baru Tak lama kemudian Josephine jatuh cinta dengan seorang pria bernama Dennis dan hamil Dia kecewa ketika Dennis meninggalkannya dan hanya meninggalkan catatan Tolong jaga anak laki-laki saya Maaf saya tidak bisa menafkai kamu Bunyi catatan itu Sejak hari itu Josephine memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk memberi putranya kehidupan yang lebih baik Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan menamainya Lansi Setiap malam sebelum tidur Josephine akan berbisik Menembak bintang-bintang ke telinga Lansi Dia mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko lokal Meskipun dia tidak menghasilkan banyak, dia memastikan Lansi memiliki semua yang dia butuhkan Hampir setiap hari Josephine hanya makan sekali sehari Seiring bertambahnya usia Lansi, dia memperhatikan betapa keras ibunya bekerja dan mencoba meniru dia Lansi menjadi sangat kompetitif di sekolah dan selalu mengincar nilai tertinggi Dia juga menjadi terpesona dengan komputer sekolah Suatu hari Lansi melihat sebuah toko kecil di dekat apartemen studio ibunya Toko tersebut menjual suku cadang komputer dengan harga murah Dan Lansi bertanya kepada ibunya apakah dia bisa mendapatkan suku cadang untuk membuat komputernya sendiri Beritahu ibu bagian apa yang kamu butuhkan Dan ibu berjanji akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan mereka untukmu Kata Josephine kepadanya Dia bekerja keras dan memastikan untuk menghemat uangnya Manajer tokonya melihat kerja kerasnya dan menawarkan untuk membayar makanan saat dia sedang bekerja Sehingga dia dapat menghemat uang ekstra Pada ulang tahun ke-12 Lansi, Josephine mengejutkannya dengan semua suku cadang yang dibutuhkan untuk komputernya Sebagai kejutan ekstra dia mengizinkannya menghabiskan waktu luangnya untuk belajar dari pemilik toko komputer Terima kasih banyak adalah impian saya untuk membuat komputer Dan suatu hari saya akan memastikan ibu tidak perlu bekerja lagi Kata Lansi kepada ibunya Melihat anaknya begitu bersemangat membuat Josephine senang Senyum Lansi lebih berharga baginya daripada semua uang di dunia Bertahun-tahun kemudian Lansi kuliah di perguruan tinggi bergensi dan belajar ilmu komputer Selama berada di sana dia bekerja membangun perusahaan perangkat lunaknya sendiri dari bawah Josephine memastikan untuk mengunjunginya setiap akhir pekan dan membawakannya makanan Jika kamu bekerja terlalu keras kamu akan kelelahan katanya kepada Lansi Dia terkikik dan menjawab Jika saya memotret untuk bintang-bintang semuanya akan sepadan Lansi kemudian lulus sebagai yang terbaik di kelasnya dan segera diberi banyak tawaran pekerjaan dari perusahaan teknologi besar Tetapi dia punya rencana lain Sebaliknya dia mempresentasikan perangkat lunak yang telah dia kerjakan kepada investor Untuk melihat apakah dia dapat membuatnya sendiri Lansi sukses besar dan menjadi bintang baru di dunia teknologi Dia memulai perusahaan perangkat lunaknya sendiri dan menjadi milioner dalam waktu satu tahun Aku sangat bangga padamu nak Kamu mewujudkan impianmu Kata Josephine padanya Berasal dari latar belakang yang sederhana membuat Lansi menjadi bos yang menyenangkan Semua karyawannya mencintainya Tetapi memperhatikan bahwa dia tampaknya menjalani kehidupan yang sangat sederhana Rekan-rekannya mulai mendiskusikan hal-hal yang mereka amati tentang dia di ruang istirahat di tempat kerja Mobilnya bekas, dia tidak punya mobil sport atau semacamnya Suatu kali saya melihatnya naik bis Kata seorang karyawan Jackie berkomentar Aku punya jam tangan yang sama dengannya Dan aku hanya magang Juga aku pernah melihatnya makan miramen untuk makan siang beberapa kali Jawab karyawan lain, Alicia Ini menjadi gosip di kantornya dengan sangat cepat Dengan semua orang memperhatikan perilaku Lansi Mereka menyadari bahwa pakaiannya pun cukup terjangkau Dan dia memberikan sejumlah besar uang kepada badan amal setempat Lansi juga memperlakukan semua orang dengan setara Dan banyak yang mulai melihatnya lebih sebagai teman daripada bos Gaya hidup Lansi tampaknya tidak berubah Tidak peduli seberapa baik kinerja perusahaan atau berapa banyak uang tambahan yang diperolehnya Pada akhir tahun keuangan, perusahaan mengadakan pesta besar untuk merayakannya Setelah pidato, semua orang pergi ke balkon untuk minum Jakob dan Alicia berbincang dengan Lansi untuk mencari tahu mengapa dia hidup seperti itu Kamu punya banyak uang di dunia ini Tapi kami tidak pernah melihat kamu menghambur-hamburkan uang Apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Tanya Jakob Lansi tertawa sambil menyesap minumannya Tidak sepenuhnya benar bahwa saya tidak memercikkan apapun Jawabnya jujur Saya membeli sebuah rumah yang indah di perbukitan dengan kolam yang indah Saya membeli sebuah mobil yang indah Saya telah membeli lemari pakaian yang penuh dengan pakaian terbaik yang dapat dibeli dengan uang Saya telah membeli banyak barang mahal Tetapi saya membeli semuanya itu untuk ibu saya Jelas Lansi Tapi mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri? Tanya Alicia Ketika saya tumbuh dewasa, ibu saya makan satu kali sehari untuk memastikan bahwa saya memiliki makanan dan pakaian Ini mungkin terlihat konyol Tetapi saya menabung karena giliran saya untuk makan sekali sehari dan melepaskan kemewahan untuk berterima kasih kepada ibu saya Jawabnya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pengorbanan berjalan jauh Josephine rela berkorban apapun untuk memberi Lansi kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada dia Pada akhirnya semuanya terbayar Selalu ingat dari mana kamu berasal Meskipun menjadi pengusaha yang sukses dan kaya Lansi tidak melupakan awal mulanya yang sederhana dan semua yang dilakukan ibunya untuk membawanya ke tempatnya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih